Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menegaskan IMK bukanlah keranjang sampah atas semua permasalahan penyelenggara pemilu tahun 2024 terkait hal itu, kata Saldi. Ridak pada tempatnya untuk menjadikan IMK sebagai lembaga yang menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024. Hal itu disampaikan Saldi Isra dalam Sidang Pembacaan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum PHPL atau Sengketa Hasil Pilpres tahun 2024 di Ruang Sidang Pleno Gedung IMK, Jakarta, Senin 22 April 2024. Meskipun demikian, kata Saldi, IMK tidak hanya berwenang mengadili hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu tahun 2024. Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C Ayat 1O di tahun 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara. Tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sehasil pemilu. Tuturnya, IMK akan membacakan putusan kedua perkara Sengketa Pilpres tersebut dalam satu ruangan yang sama. Kedua perkara-perkara itu diajukan pemohon 1, yakni kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Basudan Muhaimin Iskandar, dan pemohon 2 kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3. Ganjar Pranowa Mahfud MD